Selamat malam dan selamat bergabung di dalam pendaki pendalaman Alkitab Online GKI Sangra yang diadakan di setiap hari Rabu pukul 7 malam. Bagi saudara yang tidak bisa bergabung dalam Zoom Online, maka saudara juga bisa menyaksikan via channel Youtube GKI Sangra. Hari ini kita akan membahas mengenai tema menyepelekan dan disepelekan dari bacaan Alkitab dalam Lukas 9 ayat 22-27. Oleh karena itu, pendeta Lani Sri Mariani untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Selamat malam. Kita akan belajar firman Tuhan meskipun situasinya belum bisa untuk tatap muka, apalagi disertai hujan malam ini ya di sebagian daerah Solo sampai tawangmang hujan. Nah, udara dingin tapi biarlah kita tetap bersuka cita bersama dengan Tuhan. Kita akan awali dengan bersama-sama menaikkan doa. Mari kita masuk dalam doa. Bapak di surga kami mau mengecap syukur bahwa di tengah situasi yang masih memprihatinkan, Engkau selalu mengasihi, menyapa, menghibur, menguatkan kami. Hingga hidup kami tetap bersemangat sampai dengan hari ini. Sekalipun di sekitar kami ada banyak saudara-saudara yang mulai kehilangan harapan. Engkau tetap menopang kami. Karena itu topanglah saudara-saudara kami juga supaya mereka tidak kehilangan harapan menghadapi hari esok yang kami belum tahu apa yang akan terjadi. Tetapi ketika Engkau menopang anak-anakmu, maka kekuatan hidup akan diperoleh kembali. Malam ini kami mau belajar akan firman Tuhan. Biarlah roh Tuhan bersama dengan kami dari awal sampai akhir. Supaya kami dengan hikmat dari Tuhan boleh semakin memahami kebenaran firman. Kiranya roh kudus tercur atas kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang belum bisa mengikuti acara pendaki ini. Karena satu dan lain hal, biarlah Tuhan juga akan menolong mereka supaya mereka dimampukan untuk ikut acara pendaki pada waktu-waktu yang mendatang. Kami serahkan doa syukur dan pengharapan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, bacaan firman kita dari Injil Lukas fasal 9 ayat 22 sampai dengan 27. Berikob ini mengajarkan tentang pemberitahuan pertama, penderitaan Tuhan Yesus dan syarat mengikut dia. Tetapi saya mengambil tema menyepelekan dan disepelekan. Mungkin tidak ada kaitan langsung kalau kita baca begitu saja dengan firman ini. Tapi kita mau belajar bersama-sama bagaimana menyepelekan dan disepelekan itu. Mungkin dari Bapak, Ibu bisa di-share dulu pengalaman Bapak, Ibu pernah disepelekan. Bagaimana perasaan Bapak, Ibu ketika disepelekan. Mari silahkan. Bapak, Ibu bisa share perasaan ketika disepelekan. Apa yang dirasakan dan ingin berbuat apa saat itu. Mari silahkan. Siapa mulai dulu. Pernah Bapak, Ibu disepelekan? Pernah ya, pernah merasa disepelekan begitu ya. Rasanya ya mau marah, rasanya ya sedih, ya jengkel. Wah, sudah tidak bisa ngomong lagi sudah apa ya. Jadi rasanya adanya kekecewaan, kesedihan. Nah mungkin bisa di-sharingkan pada saat apa Bapak, Ibu disepelekan. Saya mulai dulu ya. Saya punya pengalaman menarik ketika puluhan tahun yang lalu itu terjadi. Pada waktu itu saya diangkat menjadi anggota BPMSW, Badan Sinode Wilayah. Tapi pendeta perempuan pertama waktu itu saya. Kemudian rekan-rekan saya itu semua laki-laki dan sebagian besar sudah senior. Sebagian besar sudah senior. Rasanya bukan BPMSW waktu itu. Belum sampai BPMSW. Tapi wakil dari Sinode Wilayah. Nah, ketika saya masuk pertama, memang teman-teman saya, rekan-rekan saya pendeta yang lebih senior itu ya baik-baik sih pada saya. Cuma perasaan saya saja mungkin ya, GR atau bagaimana saya tidak jelas. Tapi rasanya kok saya seringkali disepelekan dalam arti begini. Kalau sedang berbicara, satu persoalan, nah tiba-tiba teh itu habis atau kopi habis gitu ya. Lalu biasanya kan memang sudah disediakan teh atau kopi, tapi kadang-kadang suka habis. Dengan tenang dia bilang ini, Do, do, kopi, do. Saya bingung siapa yang disuruh. Yang do kan aku to, cewek di sini gitu ya. Wah, kok aku disepeleknya banget rasanya. Tidak dianggap gitu ya. Kalau dianggap kayak gendok, wah. Tapi ya, saya coba untuk mengikuti guyon itu. Saya keluar, saya bilang pada pengurus, Tuh loh kopinya habis sama tehnya habis. Nah, ketika kopi sudah datang, teh sudah datang. Eh, ya mungkin sneknya juga habis lagi. Ini ke sneknya dindok. Terus saya marah. Mbak, ah, urus dewek. Belum, aku di sini kok suruh bulak-balik. Jadi gendok. Oh, ngamuk ya, ngamuk ya. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ya mungkin karena saya GR ya, saya pikirnya kok disepeleke banget. Aku kok belum bicara banyak. Malah disuruh-suruh gitu, jadi pesuruh. Nah, itu perasaan saya pada waktu itu. Tapi saya yakin mungkin rekan-rekan saya senior juga gak sampai segitunya. Mungkin karena ya sampai guyon atau bagaimana. Tapi ada perasaan merasa gak dianggap gitu ya. Disepelekan itu rasanya gak enak. Itu sekedar sharing saya saja. Mungkin juga Bapak Ibu dan saudara-saudara punya perasaan seperti saya atau bahkan yang lain ketika Anda disepelekan. Mari silahkan. Mari silahkan. Ada yang mau bicara. Ini masih di miut semua, Novel. Halo, Novel. Ya, Pak Thomas. Ya, pengalaman saya hampir mirip dengan pengalaman Bulani. Ya. Tahun 87 ketika awal diangkat sebagai penatua. Oh, ya. Saya siarkan di Bandungan tahun 2019 waktu RC penatua di Bandungan Bulani masih ingat? Ya, ya. Ya, jadi sebagai penatua yang baru dan pada waktu itu kan belum ada mempersiapkan penatua. Seorang penatua itu tugannya seperti ini. Tidak ada. Tidak seperti penatua sekarang yang sebelum bertugas sudah dipersiapkan. Bulan kedua setelah saya diangkat sebagai penatua. Waktu itu istilahnya bukan penatua tapi yang majelis ya. Ada tua-tua dan biakon. Biakon, ya. Biakon, ya. Nah, saya bertugas pada peneguhan pembergatan pernikahan. Lalu, seperti biasa, pasti ada kombinator. Ada yang membawa alkitab. Ada yang jadi cari. Tukang tanda tangan itu. Kemudian ada yang menyerahkan kenang-kenangan ke pengantin, mempelai. Nah, saya kebagian itu bulan. Oh, ya. Sebagai penatua yang baru, kan saya belum tahu saya harus ngomong apa. Beda dengan penatua sekarang. Di mana di alkitabnya sudah ada tertulis itu. Cotengan, ya. Ada kepa-nya lah gitu. Ada kepa-nya lah gitu. Saya tanya kepada koordinatornya. Ya, seorang ibu-ibu sudah senior itu. Saya tanya, kalau nanti menyerahkan ke mempelai, harus ngomong apa? Biapun dulu ketika saya menikah, ya, tahun 1974, itu saya masih ingat sekali yang menyerahkan kenang-kenangan itu almarhum Pak Budi Pranoto. Tentunya waktu itu saya tidak pernah ingat, ya, mengingat apa yang dikatakan almarhum Pak Budi Pranoto. Saya tanya kepada ibu-ibu ini, saya ngomong apa? Wah, dimarahin bulan. Ya, ngomong aja, serahkan. Bagaimana caranya? Nah, terus kemudian karena saya tidak diberitahu, kemudian saya minta izin supaya kali ini saya jangan diberi tugas, nanti saya akan menyimak, mendengarkan apa yang diucapkan oleh penatua yang semuanya lebih senior dari saya. Karena mungkin seperti ibu Lani, saya termasuk yang paling junior, paling baru. Iya, iya, iya. Wah, si ibu ini marah pada saya. Kowe majelis apa? Aku aja nggak bisa. Dan di depan orang banyak pula nih. Iya, iya, iya. Ngomong lagi, uang kaya kowe kok bisa diangkat jadi majelis. Aduh, aduh, aduh. Luar biasa pula nih. Waktu itu jujur agak marah sekali saya. Iya, pasti. Tapi remnya harus vakum ini. Tadi saya berpikir, orang dicalonkan sebagai penatua, sebagai majelis, tentu melalui plenum. Kalau nama saya dilontarkan, kemudian disetujui, berarti ibu tadi kan harus menetujui juga. Ya, ibu mungkin gak atur atau mungkin tidak berkuara, biasalah sih. Wah, saya dikatakan, woy mah gelis apa, kok bisa diangkat. Saya marah sekali. Terus sambil bergurau, saya mengatakan, waktu itu masih di gedung nyonya Yogyimok, saya menunjuk ke arah mimbar. Ibu, lihat, besok kalau Tuhan memakai saya sebagai alatnya, jangankan cuma menyerahkan Alkitab. Nanti saya berdiri di situ, ibu, saya menunjuk ke mimbar. Ibu ini, ibu yang meredah, ini kan saya melontarkan juk ya, makin marah. Sudah, untung kebun binatang gak keluar ya, tapi geneng, buah blok, wah sudah matah-matah. Wah, makin saya, makin buka saya merah padam. Dan cuma saya mengatakan, nanti lihat, kalau Tuhan pakai saya, tidak hanya menyerahkan Alkitab. Saya berdiri di situ, dan saya menyampaikan Bermuda. Wah, luar biasa. Nah, tujuh tahun kemudian, ternyata Tuhan pakai saya bulan ini. Dan saya berdiri di mimbar. Wah, puji Tuhan. Tapi masih marah. Luar biasa, kan? Oh, enggak. Oh, sudah. Saya belajar menyangka diri bulan ini. Masih ada lagi. Masih majelis baru pas Natal. Nah, bagi orang yang masih baru, yaudah, seperti bulannya tadi, untung gak dipanggil Tole ya. Kalau bulannya, dipanggil Ndu. Karena masih muda, waktu itu kan 39, sudah. Jadi kalau sekarang mungkin membantu Tarso, membantu Noel, angkat-angkat, di gedungnya Yogyimoki itu. Ya, dia pun masih muda, saya masih kuat, tapi kan dia tetap ada batasnya, ada capeknya. kemudian saya mencoba duduk. Salah seorang majelis senior lagi, ini orang bapak-bapak. Oh, ganti. Manggil saya, nek, emas, enak-enak, saya enak melalui. Wah, matem-matem dah. Pokoknya, wah, luar biasa. dan waktu itu, jujur ada, saya sampai mendatangi almarhum Pak Budi Pranoto, karena dia sebagai senior saya. Jadi, ceritanya itu, sebelum, saya, kan waktu itu saya aktif juga di sebuah seluruh minggu, emang ada di Nusuhan, utama dengan Pak Budi Pranoto. Pak Budi Pranoto, megang kelas yang benar, saya megang kelas kecil, di Nusuhan. Nah, karena saya sudah dekat dengan Pak Budi Pranoto, kemudian saya mendatangi ke rumahnya. Saya bilang, Pak Budi, saya ini jadi majelis, tidak nyaman, tidak ada rasa suka-cita, sangat direndahkan, sangat dilecehkan, lalu, bagaimana kalau saya menulis surat pengunduran diri? Jawaban Pak Budi Pranoto luar biasa. Jadi, dia mengatakan bahwa dalam melayani Tuhan, pasti ada banyak nantangan. Dan kita ini kan setiap kita ini kan diberi talenta. Kemudian menunjukkan lima jarinya. Ada ibu jari, jari teluncuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking. Dan tiap orang itu pasti punya talenta yang Tuhan percayakan. Oleh karena itu, galilah talentamu, kembangkan, dan coba lupakan, hilangkan akar kepahitan. Dan ya puji Tuhan, akhirnya kalau orang bilang kebablasi bulan ini. Sampai delapan periode saya. Tuman ya? Ya, Tuman ya. Bener. Tumana bulan ini tahu-tahu itu. Saya pernah dikatakan sama jemaat, Pak Thomas itu kerasan men ya. Tuman menjadi maka jenis katanya. Saya cuma ngomong gini. Karena yang saya layani bukan pendeta. Yang saya layani bukan pendeta. Yang saya layani itu adalah Tuhan yang saya percaya. Dia sudah mati bagi saya lalu apa yang bisa saya berikan pada Tuhan. Kalau saya hitung, tidak ada apa-apanya yang sudah saya berikan. pengalaman menarik ya. Pengalaman menarik. Ternyata direndahkan, dilecehkan. Itu tidak menyaman, tidak menyenangkan, walaupun berusaha untuk ditahan ya. Mungkin ada satu lagi yang lain? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Silahkan. Mari, saya persilahkan. Saya yakin ada banyak saudara yang pernah merasa punya perasaan tertentu ketika direndahkan atau dilecehkan. Silahkan. Mari. ada? Ditunjuk saja bulan. Tembak. Ah, siapa? Ini aku nggak bisa lihat gimana caranya sih. Aku nggak bisa lihat semua peserta nih. Berhubung saya gapek. Saya juga bisa lihat yang di atas doang. Yang samping-samping nggak bisa tuh. Pakai laptop, Pak. Pakai laptop. Pakai HP. Pakai laptop. Oh, coba dilihat yang di-view. Diklik. Nanti dipilih galeri. Kanan, kanan atas. Kanan atas. Ada apa tuh? Ada tulisan view. Oh, iya ada. Nah, itu di-klik. Terus dipilih galeri. Kalau ini nggak dilecehkan tapi dibantu. Terima kasih ya. Galeri ya. Kalau nggak bisa juga saya lecehkan. Oh, iya ini keluar nih. Banyak nih. Terima kasih Pak Mungki. Ini berhubung bodoh ya begini. Siapa ya? Pak Hero. Ayo Pak Hero. Ada Pak Hero di sini. Pernah nggak dilecehkan? Oh, Pak Hero masih mute. Pak Hero nggak dengar ya? Sudah saya unmute. Apa? Sudah saya unmute kok. Iya, tapi masih mute kok. Masih mute. Pak Hero, dibuka Pak Hero. Audionya. Ayo, Bu. Pak HB, Pak HB aja deh. Pak HB, Pak Nanda. Wah, ini dia. Kalau pengalaman saya terlalu sadis. Jangan yang sadis-sadis, Pak. Yang sedang-sedang aja deh. Pada waktu saya masih dinas, di lingkungan militer itu kalau bawa apel pagi kan dipersiapkan. Saya pikir. Jadi ada beberapa kombi begitu. Ada tiga kombi. Kita persiapkan sebelum diambil alih oleh komandannya. Saya pikir harus menyiapkan pasukan-pasukan itu. Ketika saya berada di depan, mengambil alih, menyiapkan pasukan. Entah dengan sengaja atau tidak, tidak memperhatikan. Saya anggap berarti meremehkan piketnya. Sampai berulang kali saya minta saudara-saudara menyiapkan. Itu enggak. Enggak gubris. Tapi karena itu punya. Kau pernah. Ya. Apa ya. Gejolak saya. Emosi saya. Saya lantas. Semuanya sekarang tiarap. Apa-apa gitu. Ambil pusat semua. Dan itu boleh. Itu boleh oleh pimpinan. Karena supaya mereka memperhatikan ketika bicara. Memperhatikan pimpinan yang di depan begitu. Nah, juga kita ambil hikmahnya ketika ada seorang pimpinan atau mengkotbah menyampaikan firman atau... seseorang tidak diremehkan rasanya juga sakit begitu. Apalagi waktu itu kami punya kewenangan untuk mempersiapkan pasukan itu sebelum pemandangan mengambil alih apel itu. Itu pengalaman saya sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini ada untungnya ya. Bisa pakai kekuasaan. Wah, ini dia. Oh, yuk tiarap. Gitu ya. Kalau Pak Thomas dan saya enggak bisa ya waktu itu ya. Suruh tiarap teman-temannya. Wah, itu bisa. Rame nanti. Wah, ini keuntungan Pak HB ini ya. Masih ada keuntungan. Jadi ada tempat untuk melampiaskan sedikit perasaan kesal itu ya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara memang diremehkan, dilecehkan, enggak dianggap. Itu hal yang menyakitkan. Tapi itu adalah bagian yang tidak lepas dari kehidupan kita sebagai seorang manusia sekaligus sebagai orang Kristen. Nah, sekarang kalau kita merasa enggak nyaman dilecehkan, pernah enggak kita melakukan pelecehan atau melecehkan seseorang. Menganggap rendah seseorang. Tidak menganggap bahwa dia itu mampu. Mungkin Anda pernah punya pengalaman seperti itu. Mengaku dosa namanya ya. Ya, cerita lah enggak apa-apa, enggak ada masalah besar di sini. Saya juga bisa sharing. Melecehkan. Pernah saya khotbahkan juga ini soalnya ya. Jadi waktu itu, dalam satu perjalanan, saya naik kereta api dari Solo ke Bandung. Nah, kemudian saya duduk di samping. Tau-tau di Jogja itu kan biasa berhenti. Ada bapak-bapak tuh. Bapak-bapak duduk. Hati saya udah enggak enak. Aduh, temannya kok bapak-bapak begitu ya. Tapi ya sudah lah, gimana lagi. Waktu itu kan belum bisa pesen online. Belum bisa milih dan sebagainya. Dapatnya segitu ya udah, saya duduk. Kemudian untuk menghindari percakapan. Atau biasanya kan kalau bapak-bapak di jalan tuh tidur, ngorok, suka lendet-lendet gitu ya. Nah, dikereta kan saya enggak nyaman gitu ya. Jadi kursi saya, kursi saya itu saya majukan. Enggak saya tidurkan, tapi saya majukan. Sementara bapak itu dibuka, dikebelakangkan. Jadi kan ada jarak gitu. Terus saya tutup mukanya pakai bantal. Entah sampai berapa lama, kursi saya itu saya mau ke kamar kecil. Saya lihat bapak itu belum tidur. Jadi saya permisi, permisi ya pak gitu. Monggo bulani. Wah, paket saya setengah mati. Paket sekali saya. Saya udah enggak punya muka, enggak bener. Saya kaget gitu. Akhirnya saya tanya loh, Anda siapa? Dia jawab dengan tenang. Saya kan jemaat sangkrah. Ibu kan baru di sangkrah. Ibu enggak kenal saya. Mateng kok ya. Wah, udah. Malunya bukan main saya. Nah, itu ya. Satu pengalaman saya. Anggap orang enggak tanggap gitu. Udah lah. Muka saya hilang dah waktu itu. Dah enggak punya perasaan apa lagi. Saya enggak tahu dah. Ya, ya. Jadi ternyata dilecehkan dan melecehkan sama-sama tidak membawa kenyamanan. Mungkin ada saudara-saudara yang punya pengalaman melecehkan orang. Untung orang yang saya anggap rendah itu enggak sakit hati loh ya. Jemaatnya bisa maklumi saya. Wah, terima kasih sekali gitu. Ada yang punya pengalaman? Menanggap rendah orang lain. Ternyata, wih, orang itu punya kenalan atau kenal dengan kita atau punya jembatan yang mengejutkan kita. Mari, Ibu Uti. Punya pengalaman. Uti masih di mute ya? Masih mute, Bu. Aduh, banyak sih kali ya, Bu. Tapi yang saya ingat terakhir ini aja, Bu. Saya ini tinggal di satu kluster yang enggak terlalu banyak penghuninya. Hanya sekitar 80-an rumah. Nah, setiap hari saya punya ada anjing golden retriever gitu. Setiap hari itu saya harus bawa dia. Sehari dua kali itu untuk keluar rumah gitu kan. Supaya dia bisa buang air besar di taman gitu ya. Nah, ada orang yang menganggap saya itu sebagai pembantu yang setiap hari bawa anjing. Saya bodo amat. Saya enggak terlalu kenal sama dia. Nanti kalau dia kapan-kapan dia kenal saya juga dia tahu. Tapi saya, ada rasa juga sih. Waduh, saya dikira mbak-mbaknya yang ngurusin anjing. Itu aja paling, Bu. Itu enggak enak tapi ya, Bu. Mungkin enak-kenal gitu kan ya, Bu. Iya, ini diremehkan lagi ya. Jadi memang maksudnya enggak nyaman ya. Gara-gara sebudi ya. Badi, ya. Badi, iya, Bu. Iya, pengalaman menarik. Yang lain, mari silahkan mau sharing. Ada, Bu. Siapa? Ada, saya, Bu. Oh, iya, mari. Itu pengalaman saya di dekorasi dulu. Saya ada satu klien. Waktu itu sudah lama sekali. Nah, si klien ini datang pakai celana pendek, pakai sepeda motor, ke kantor. Nah, dia mau pesan dekor untuk adiknya yang mau marry. Nah, kemudian, sudah saya kasih contoh-contoh dekor. Kemudian, dia sudah milih. Nah, waktu itu, saya kasih yang pilihan yang pakai bunganya itu bunga yang bukan bunga segar. Saya bilang, pakai ini saja sudah bagus. Karena saya melihat dia pakai celana pendek, pakai kaos, terus sepeda motornya butuh juga. Nah, ngomong punya ngomong, dia bilang, gak apa-apa, Pak. Saya pengen pakai nanti yang adik saya bunga segar aja. Mahal, loh. Saya bilang gitu. Nah, sudah. Dia bilang, gak apa-apa. Sudah, pokoknya pakai yang bunga segar aja. Sudah, saya nurut. Nah, setelah waktu itu, pestanya sudah jalan. Dan, saya dikasih tahu sama orang saya. Pak, ternyata itu tadi yang punya kerja, itu dari Kalimas Jogja. Itu, ini, apa, delernya Mercedes di Jogja. Saya jadi gak enak sekali, Bu. Begitu, Bu. Lah, iya, iya. Jadi, ternyata nganggap orang bukan siapa-siapa itu ternyata yang bisa patah. Kita melihat tampilannya itu, kita ketipu, Bu. Iya, iya. Tidak jarang itu seringkali terjadi, ya. Menganggap remeh seseorang. Ternyata dia punya jabatan yang tinggi. Iya. Masih ada yang mau? Satu lagi? Sudah, sudah di-liut lagi. Ada lagi, satu? Bu Vita, Bu Vita. Vita punya pengalaman, enggak? Orang Semarang, orang Semarang. Iya, dah. Ya, baik Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara. Itu tadi perasaan-perasaan yang ada, baik kita disepelekan atau kita menyepelekan. Ternyata dua-dua itu membawa akibat yang tidak menyenangkan, tidak nyaman. Nah, apa kaitannya dengan firman Tuhan? Mari kita buka dari Inji Lukas, fasal 9, mulai ayat 22 sampai dengan 27. Saya bacakan firman Tuhan demikian. Lukas, fasal 9, ayat 22 sampai 27. Dan Yesus berkata, Ketika anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapak dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan bersabda. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketika Tuhan Yesus menyampaikan penjelasan kuadirinya adalah Mesias yang datang sebagai Mesias, sebagai juru selamat, ternyata sosok itu tidak dianggap. Tidak diakui. Bahkan mungkin banyak saat itu yang meremehkan, melecehkan perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Termasuk ketika dia menjelaskan siapa dirinya. Anak manusia. Dalam benak orang Yahudi pada waktu itu, atau orang Israel pada waktu itu, sosok Mesias itu tidak terbayang seperti Yesus. Sosok yang mereka harapkan tentu idealis mereka sendiri. Seorang yang mungkin gagah dengan tentara yang besar, yang mampu mengalahkan musuh saat itu, dan sebagainya. Karena pikiran mereka, bagaimana mereka diselamatkan, cuma dari penjajahan bangsa asing. Tapi mereka tidak memikirkan penyelamatan yang dilakukan Allah, bukan cuma sekedar saat itu, tetapi juga penyelamatan yang sangat mendasar, yaitu keselamatan dari dosa. Oleh karena itulah ketika Yesus menjelaskan siapa dirinya. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Banyak orang yang mendengar saat itu tidak menganggap dengan serius. Padahal kalau kita perhatikan, Yesus sudah menjelaskan beberapa tokoh, beberapa sosok di sini. Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua. Imam, imam kepala, dan ahli-ahli Taurat. Nah, sebetulnya kalau yang disebutkan itu memberikan perhatian, apa yang dikatakan Yesus, mereka harusnya bisa mengalami satu pembaharuan atau mereka segera sadar, kok nama aku disebut, aku termasuk tua-tua, aku termasuk imam, kok nama aku disebut sebagai orang yang akan menyakiti Mesias. Nah, kenapa harus terjadi seperti itu? Kalau orang itu memperhatikan pengajaran Yesus dan menerima pengajaran Yesus dengan sungguh dengan baik, tidak menyepelekan pengajaran Yesus, lalu mereka harusnya mawas diri. Tetapi mereka tidak menganggap omongan Yesus itu. Mereka menganggap sosok seperti ini kok Mesias. Jauh dari bayangan mereka seorang Mesias. Itu bukan seperti Yesus. Jadi perhatikan, jangan sampai oleh karena kedudukan, oleh karena jabatan, oleh karena harta martabat dunia, lalu kita menyepelekan kebenaran. Menyepelekan kebenaran. Termasuk di dalamnya firman Tuhan. Kenapa? Karena ada banyak orang dengan jabatan, dengan martabat tinggi, seringkali menyepelekan kebenaran firman. Kebenaran firman itu apa? Aku kaya karena kepandaianku, aku kaya karena aku bekerja, aku kaya karena aku mampu melakukan ini dan itu. Dan itu secara tidak langsung, mereka juga menolak apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Sekalipun mereka tidak membunuh Tuhan Yesus, tetapi mereka menolak pengajaran tentang kebenaran. Padahal yang disampaikan Yesus itu adalah firman kehidupan. Kebenaran. Oleh karena itu perhatikan. Jangan sampai kita menjadi orang yang disebut oleh Tuhan Yesus di sini. Tua-tua, imam-imam, punya jabatan, tetapi mereka kemudian menjadi pelopor yang menyalibkan Yesus. Kemudian ayat selanjutnya mengatakan, katanya kepada mereka semua, Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Memikul salib juga ini diantaranya adalah mencoba menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati. Yesus itu ketika menyampaikan siapa dirinya, menjelaskan siapa dirinya, dia disepelekan. Orang tidak menganggap. Tetapi dengan kerendahan hati yang ada pada dirinya, Yesus tetap menyatakan kehadirannya sebagai Mesias. Tidak bosan, tidak dengan amarah, tidak dengan kemerungsung, tidak dengan kejengkelan, tetapi dengan penuh kasih. Nah inilah yang perlu kita pelajari pada minggu-minggu Prapaska ini. Bagaimana kita bisa memasuki masa-masa Prapaska dengan melakukan banyak kebaikan, yaitu belajar menjadi orang yang memikul salib. Salah satu adalah dengan menjadi orang yang rendah hati. Rendah hati untuk memikul salib. Jadi kalau dilecehkan, tadi seperti, ya Bu Uti perasaannya, yes, diemin aja lah. Padahal yang enggak enak juga gitu ya. Ada rasa. Kalau ketemu orang itu kan mesti rasanya, ah kamu itu menganggap aku Puan Pembantu. Akhirnya terjadi saling melecehkan. Dia menganggap Ibu Pembantu, Ibu juga bisa menganggap, ish, boh, gitu ya. Kamu itu siapa? Jadi ada timbal baliknya, melecehkan dan dilecehkan. Itu memang kita perlu belajar juga, walaupun kita mau belajar untuk rendah hati. Tadi Pak Thomas juga ya, dianggap masih muda, enggak ngerti apa-apa, kamu yang muda malah duduk, dan sebagainya. Ya itulah memang. Salah satu salib. Salah satu penyangkalan diri. Bukan diri kita yang kedepankan, tapi bagaimana Kristus yang hidup ada bersama dengan kita. Teladannya itu yang kita ikuti. Karena Yesus juga memberikan teladan yang baik. Setiap orang yang mau ikut aku harus menyangkal diri. Dan dia sudah menyangkal dirinya. Sebagai Allah yang kudus, dia turun sebagai manusia dengan segala kesederhanaan, bahkan kemudian dia naik ke kayu salib. Memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Jadi ternyata memikul salib itu bukan sewaktu-waktu ketika kita mengalami penderitaan, masalah, lalu kita bilang, aduh saya pikul salib, aduh saya pikul salib. Ternyata enggak. Yesus mengajarkan setiap hari. Jadi setiap hari salah satu penyangkalan diri adalah menjadi orang yang rendah hati. Belajar terus-menerus. Dan ini tidak mudah, saudara-saudara. Karena kita ini kepingin menunjukkan jati diri kita. Wah, kok juga bisa kok. Aku mampu kok. Aku mau kok. Kok enggak pernah dianggap sih? Kok enggak pernah didengar sih? Kok selalu dianggap bodoh, dianggap tidak mampu gitu ya? Rasanya dilecehkan atau direndahkan terus-menerus. Tapi bagaimana kita menjelaskan bahwa kita mampu, kita bisa bukan dengan kekerasan, bukan dengan kemarahan, tetapi kita belajar seperti Yesus. Tidak bosan, bosannya dia menjelaskan siapa dirinya. Bukan dalam amarah, melainkan dalam kesabaran dan cinta kasih. Jadi itu yang dikatakan, mari kita pikul salib setiap hari. Salah satu bentuknya, belajar meredahkan hati dan mengikut teladan Tuhan Yesus. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Jadi kalau kita kaitkan dengan ayat yang atas itu, imam-imam, ahli Taurat, mereka ingin menyelamatkan nyawa mereka dengan cara mereka berdoa di pinggir jalan, nuduh oranglah berdosa, jadilah hakim atas sesamanya, dan menganggap dirinya adalah yang paling kudus, paling benar. Padahal mereka sangat dikritik keras oleh Tuhan Yesus dengan cara hidup mereka. Jadi di sini kita akan perhatikan, nyawa kita tidak bisa kita selamatkan sendiri. Karena kita tidak berdaya. Iblis dengan mudah akan menjatuhkan kita kembali. Oleh karena itu kita perlu pegangan yang kuat, perlu juru selamat, dan kita akan diselamatkan oleh Yesus. Kemudian kalau kita mengakui keselamatan kita karena Yesus, maka kita berani untuk berhadapan dengan orang-orang yang menolak Yesus. Resikonya di sini dikatakan, kalau dia sampai kehilangan nyawa karena aku, maka Tuhan akan menyelamatkannya. Tetapi pengkhianat-pengkhianat, orang-orang menafik yang mengaku percaya, namun tidak mengaku Yesus di depan musuh-musuh, mereka lah yang kehilangan nyawa. Walaupun mereka punya jambatan, walaupun mereka punya kepandayan, punya harta, tetapi ketika mereka tidak mengaku atau tidak berani mengaku Yesus di depan, penolak-penolak Yesus, justru mereka yang kehilangan nyawa. Sebaliknya, orang yang bertahan dalam penderitaan dan berani tetap mengaku Yesus di depan, penolak-penolak Yesus, dikatakan mereka lah yang akan diselamatkan. Apa sih gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Ini kembali lagi pada soal leceh-melecehkan. Ada banyak orang yang lebih menghargai harta dunia, dan melecehkan kerajaan surga. Apa atau surga itu? Di mana? Aku datang lahir telanjang. Kenapa tidak menikmati kehidupan dalam dunia dengan senang-senang? Sesu aku mati, orang ngerti lu ngondi. Jadi mereka melecehkan sekali karya keselamatan Yesus. Mereka lebih menghargai harta dunia, apa namanya, jabatan dunia, yang membuat mereka mungkin tersanjung, membuat mereka dihormati, membuat mereka punya harga diri yang tinggi, tetapi mereka tidak dalam karya keselamatan Yesus. Dan orang-orang seperti ini jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Apa gunanya memperoleh seluruh dunia? Lebih banyak orang mempertahankan dunia daripada mempertahankan keselamatan yang dari Yesus. Padahal itu kerugiannya sangat besar. Kalau orang-orang seperti ini adanya di luar kekristenan, memang tidak terkaya sama Tuhan Yesus. Tapi kalau orang-orang seperti ini adanya di lingkungan, orang yang sudah dibaptis sungguh menyedihkan dan memprihatinkan sekali. Dan ternyata orang-orang seperti itu banyak. Banyak sekali. Misalnya saja ketika seseorang yang sakit, dan dia tidak lagi mengandalkan kekuatan kasih Yesus. Dia menuruti saran keluarga, menuruti nasihat keluarga besar, ya sudah, pakailah jalan alternatif, meskipun itu bertentangan dengan iman. Lalu akan dikatakan, sama atau jalan Tuhan, Tuhan itu kan bisa pakai segala cara, segala jalan. Itu melecehkan sekali pengajaran Tuhan Yesus yang mengatakan, kalau kamu ikut aku, ya akui lah aku. Bukan kemudian menyamakan keselamatan dirinya, keselamatan yang diberikan oleh Yesus, dengan kekuatan kuasa-kuasa lain. Itu sangat melecehkan sekali. Tentu Tuhan Yesus tidak bisa menerima apapun alasan orang itu. Tapi ternyata ada. Entah sakit, entah cari uang, entah cari jodoh, entah kepingin punya anak, entah kepingin punya jabatan. Wah, ini banyak sekali yang kemudian menyepelekan pengajaran Yesus. Tidak menganggap pengajaran Yesus itu penting, yang membawa keselamatan dalam hidup mereka. Oleh karena itu perhatikanlah. Kita sebagai orang tua, sebagai anak muda, bagaimana sikap hidup kita? Apakah kita melecehkan firman, menganggap remeh firman Tuhan? Firman itu kita sepelekan saja. Atau itu menjadi kekuatan hidup kita. Tidak jarang memang orang tua dipojokkan oleh situasi anak muda. Dapat jodoh, kemudian mungkin tadinya tidak Kristen, tapi kemudian bersedia baptis. Namun pada hari H, penentuan tanggal, lalu jam, itu nanti dicampur aduk. Dicampur aduk. Gimana emak saya bilang, maunya diteguhkan itu nanti jam setengah dua siang. Karena itu jam yang paling tepat. Waduh, pendeta ngantuk semua itu, baca firman juga ya. Mantennya juga pasti tekluk-tekluk. Tapi itu menurut emak saya, mengkong saya, itu paling bagus. Campur aduk dah. Orang tua, ya sudah. Bilang saja lah sama majelis. Mintanya diteguhkan jam segini. Kenapa? Dasarnya apa? Bukan karena hal-hal yang mungkin dia bilang praktis saja, atau hal lain, tapi dikatakan itu menurut emak saya, dan emak saya itu bukan orang Kristen. Emak saya sudah hari-hari, dan saya harus menghargai pendapat nenek moyang. Nah ini sangat melecehkan pengajaran Tuhan Yesus. Nanggap nggak ada pengajaran Tuhan Yesus ditumpang tindih seperti itu. Jadi tolong perhatikan sikap kita, apa gunanya kita dapat seluruh dunia, kalau kita mengalami kerugian dalam hal nyawa. Kemudian ayat 26. Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku. Anak manusia juga akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya, dan dalam kemuliaan Bapak dan Malaikat Kudus. Jangan dianggap ini ancaman loh sedara-sedara. Lalu kita mengatakan, Tuhan Yesus kok ngangceng kayak gitu. Ngapain itu Tuhan? Bukan loh. Tetapi ini akan menjadi fakta. Kenapa Tuhan Yesus hanya ingin menjelaskan, kalau kamu nggak ngaku aku, bagaimana nggak ngaku. Nah aku ngaku-ngaku kan terjadi seperti itu. Bukan ancaman. Ketika nanti Tuhan datang, lalu dia ngaku kamu anakku. Nah orangnya bilang, enggak kok aku bukan anakmu. Kan nggak bisa gini. Harus orang itu mengaku dulu bahwa memang dia adalah seorang anak yang diselamatkan oleh karya Bapak di dalam Yesus. Maka Bapak dalam Yesus akan mengatakan memang betul engkau adalah anakku. Engkau adalah orang yang aku selamatkan. Tapi kalau manusianya mudah menolak, bagaimana Yesus mau mengaku. Jadi jangan dianggap Yesus kok ngancam. Tidak, tidak mengancam. Tetapi ini menjelaskan posisi. Karena kalau dia datang, ya akan terjadi seperti itu. Saya seringkali ditanya, Bu, ini kok Tuhan Yesus ngancam ya? Eh bukan. Bukan ngancam. Tapi posisinya seperti itu. Bagaimana Yesus bisa mengatakan, kamu anakku. Orangnya bilang, enggak kok. Aku nggak kenal engkau. Nah, silakan. Jadi dalam hal inilah mari kita belajar. Sebetulnya kalau kita sungguh-sungguh punya kepercayaan di dalam Tuhan Yesus, maka dengan mudah, dengan suka cita, kita mengaku dia dimanapun kita berada. Apakah saudara orang Kristen? Iya, saya orang Kristen. Dan tanpa ragu-ragu, tanpa malu, tanpa merasa ketakutan, kita mengakui iman kita di depan siapapun yang bertanya kepada kita. Tentunya yang diharapkan. Bula ini kok di mute. Tidak saya camuti, Pak. Hah? Sudah. Sudah. Nah, tadi kepencet mungkin. Oh ya, sorry ya. Jadi dalam hal ini, kita mau belajar tentang firman. Firman Tuhan itu murni. Tidak dipikir oleh manusia, tidak diminta oleh manusia, tetapi diturunkan oleh Tuhan sendiri. Harus kita akui itu sebagai satu anugerah kalau kita bisa membaca merenungkan firman Tuhan dan jangan pernah menyepelekan, menganggap remeh, aku sudah tahu firman itu. Bagaimana perilaku hidup kita terhadap respon dari firman yang kita baca. Karena tidak jarang kita merasa sudah tahu. Kita sudah baca. Tetapi merespon, melakukannya, nah itu yang tidak bisa dilakukan dengan sungguh. Kadang-kadang untuk melakukan saja, kalau ada orang, aduh melakukannya kok berat ya, itu berarti sudah ada usaha. Tapi tidak jarang banyak orang yang menganggap remeh, menganggap, ah aku sudah tahu lah, gak usah diurus, gitu. Dan dia berperilaku tanpa beban untuk melanggar firman. Tanpa beban dia melanggar firman. Dan itu yang dikatakan, begitu banyak orang yang melecehkan firman. Menganggap remeh firman Tuhan. Padahal dikatakan, ketika kita meremehkan firman, akibatnya itu sangat fatal. Iblis bisa berkuasa kembali dalam hidup kita. Kita bisa menjadi orang yang tidak memikul salib. Kita bisa menjadi orang yang arogan. Kita bisa menjadi orang yang sangat sombong, bahkan munafik di hadapan Tuhan. Nah, risikonya tadi dikatakan, aku tidak bisa menerima orang semacam itu. Itulah firman Tuhan. Bagaimana jangan sampai kita menyepelekan firman, tapi kita juga tidak menyepelekan sesama. Oleh karena itu, biarlah kita belajar. Belajar untuk memperhatikan firman, supaya tidak menyepelekan, tidak disepelekan tadi. Orang-orang pelaku firman Tuhan, walaupun disepelekan, ketika dia memikul salib, dia akan tetap bangkit dengan sukacita, dengan kekuatan. Belajar dari teladan Tuhan Yesus. Demikian Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mari saya persilahkan kalau ada yang masih memberikan komentar atau tambahan. Ayo, teman-teman, saudara-saudara. Ibu Ima, Ibu Ima. Ayo, Ima. Ima di TW ini, sebelahnya sama Pak Firman. Iya. Ayo, komen-komen. Pak Firman aja, Pak Firman. Komen, ayo. Ya, Pak Firman, ayo, Pak. Aduh. Belum ada, Bu. Belum ada. Ya, Bu Ratna, ada gantian. Nyimak aja dulu, Bu. Nyimak. Nyimak, nyimak. Pak dosen, jangan begitu, Pak dosen. Mari dari rekan-rekan lain, silahkan. Pak Mungki, Pak Lukman, Bu Erni. Sudah padat tuh yang Mulani bawa. Padat tuh. Singkat. Padat. Tinggal dilaksanakan, melecehkan atau dilecehkan? Ya, siapa lagi? Buyo, Buyo. Buyo, Ana. Jakarta, Jakarta. Tadah. Sepertinya sedang letih dan lesuh. Arnold, Arnold. Ayo, Semarang, Semarang. Semarang. Semarang banjir. Gak bisa bicara. Banjir, Mak Bu. Jangan melecehkan, Loh, Er. Banjir, ya. Ya, saya dilecehkan terus, Bu. Kesempatan, ya. Mungkin punya pengalaman lain, juga mau sharing-sharing lagi, boleh. Saya jadinya ingat, kemarin saya ketemu seorang kenalan, ya jemaat juga, ya. dia sering masak, gitu. Kemudian, tanpa sadar, salah satu tangannya itu keiris. Tapi dia gak perhatikan. Nah, tahu-tahu malam itu, apa, terjadi abses ya, infeksi, gitu. Melembung. Mengkak, ada airnya. Nah, kemudian dia tanya temannya, seorang dokter. Dokter itu bilang, itu buang aja, airnya ditusuk, gitu. Nah, dia tusuk. Keluar tuh airnya. Agak kering. Tapi besoknya, tangannya menjadi lebih infeksi lagi. Nah, kenapa? Dia bilang, karena saya sepelekan. Ada luka, gak saya urus. Lalu, akibatnya menjadi parah. Seringkali kita juga begitu, ada dosa, gak kita urus, gak kita selesaikan. Akhirnya kita terjerumus lebih jauh lagi. Kita sepelekan firman, lalu kemudian kita anggap gak apa-apa, padahal kita sudah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan, gak ngaku. Dan akibatnya kita melakukan kesalahan-kesalahan lebih dalam, lebih banyak lagi, tanpa kita sadari. Tahu-tahu kita sudah dalam posisi tenggelam tadi, kebanjiran dosa. Dari yang kecil, jangan kita sepelekan. Kalau memang kita salah di hadapan Tuhan, akuilah, mintalah pengampunan, perbaharui hidup kita. Jangan pernah dianggap kecil dosa itu. Sebab dia akan menjadi sangat besar dan menguasai kita kembali. Itu sangat berat. Biarlah firman ini juga akan menolong kita memasuki minggu-minggu prapaskah mengaku di hadapan Tuhan siapa kita untuk terus-menerus berani memikul salib. Tadi dikatakan, setiap hari. Ada hal-hal yang harus kita perbaharui. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki. Jangan sepelekan kesalahan-kesalahan kita di hadapan Tuhan dan sesama. Begitu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Kalau tidak ada hal-hal lagi, kita maunya komitmen bersama atau masing-masing? Pak Hero? Pak Hero mau bicara? Aku menyangkal diri. menyangkal diri tidak mau ngomong dari tadi. Bukan menyangkal diri itu namanya. Udah dicolek-colek Bu Ernie, kok Bu Hero anten banget. Belajar bersabar tidak mau sharing sedikit aja kejadian tadi biar kalau mengenai menyepelekan atau dilecekan itu dari kecil kan kita sudah alami itu biasanya sampai saat ini. Ini kejadian tadi. Kemarin kan setelah selesai acara, order-order itu dipending-pending-pending-pending sampai kemarin-senen mulai lagi. ada anggota jemaat sangkrah kasih proyek kecil akibat tantangan dari Bu Ernie 40 hari berbuat kebaikan. Panitia. panitia. Halo, panitia. Bu Hero, tolong data semua jemaat sangkrah di Purigading masak satu-satu khusus masakan menado dibagi satu-satu. Sudah ada di data banyak sekali di Purigading. Terus Hero selesai masak terus ngantar satu-satu. Masakan menado. Loh, Bu Hero bisa masak. Kalau enggak masak kok, kenapa bisa jadi ini? Bisa lah, Pak. Wah, tak pikir Bung Hero enggak bisa masak. Kan laki-laki. Loh, jangan salah, Pak. Saya dari SD sudah diajar orang tua masak menado. Jadi sekarang kalau masak ketutu mata merem jadi masakan menado itu. Wah, gitu ya. Wah, coba nanti saya coba dulu enak atau enggak. Ya sudah. Ya sudah, coba aja dulu. Kalau enggak enak ya kembalikan aja saya ganti. garansi. Terus sore yang waduh Bung Hero ternyata enak tenan masakan Bung Hero. Aduh, puji-puan. Dilecekan tapi dihibur. Ngakuduh satu orangnya ya. Ngakuduh satu orangnya. Tapi itulah masalah ya kita kan tiap hari belajar, belajar, belajar berdua. belajar sabar, belajar menerima baik, jelek, buruk, suka, duka, semua kan belajar berproses. Dan ya puji Tuhan kesabaran saya makin nari, makin sabar. Daripada dulu kayak bensin dari dua meter mulai nyala itu. Orang Nado kan gitu. Langsung kayak cap tikus itu kayak alkohol langsung naik darah nantang. Tapi belajar, 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 sabar, belajar, sabar, belajar menerima. Ya puji Tuhan ada hasilnya, ada kemajuan dengan kita belajar sabar walaupun dilecekan. Ya sabar saja. ternyata dilecekan juga hasilnya baik. Ternyata ada nilai positifnya juga dari yang mulai kelecehkan. Ya itu contoh hari-hari yang terjadi. Tapi ya kita terima saja, jalani saja. Gitu Bu Lani. Sudah jadi Papa Mertua harus belajar sabar ya. baik Bapak Ibu dan saudara-saudara kita bisa masuk dalam komitmen. Silahkan mungkin Bapak Ibu punya komitmen sendiri-sendiri untuk belajar memikul salib tidak melecehkan firman tetapi kita menghargai setiap firman yang kita baca kita renungkan dan itu menjadi kekuatan kita menatap hari esok di tengah kehidupan yang semakin susah. Belum berakhir kesulitan kita. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara punya komitmen masing-masing silahkan itu untuk menjadi bagian dari kehidupan saudara. Kita akan akhiri pendaki pada malam ini saya juga baru ingat ini tadi pagi saya pimpin renungan harian terus renungan buat pasca sampai ini tiga kali hari ini hebat yang jadwal bukan aku aku nurut jadwal baru sadar harinya semua sama hari ini tapi beda-beda ayatnya coba sama cuma bikin satu nih baik Bapak Ibu dan saudara-saudara terima kasih kita belajar rendah hati tapi kursalim jangan pernah menyepelekan siapapun di sekitar kita supaya tidak malu tapi kalau kita disepelekan kita belajar dari Tuhan Yesus dengan segala kesabaran dan cinta kasihnya kita akan tutup dalam doa mari kita bersama-sama berdoa Bapak di surga kami bersyukur bahwa Engkau mengajarkan kepada kami lewat Putramu Yesus bagaimana kami memikul salib setiap hari supaya kami belajar menyangkal diri dan kami menghargai setiap orang di sekitar kami sebagai bagian dari kehidupan kami kami belajar dari firman dengan sungguh-sungguh supaya firman itu sungguh menjadi kehidupan yang menyegarkan kami kami juga belajar untuk tidak menyepelekan siapapun yang ada di sekitar kami dan terutama kami tidak menyepelekan kehadiran Tuhan yang dengan begitu sabar selalu menghibur menguatkan kami ampuni kalau selama ini kami menyepelekan kehadiranmu biarlah di hari ini dan hari esok kehadiranmu akan senantiasa menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami topang kami malam ini untuk boleh beristirahat dan melanjutkan kehidupan hari esok di dalam sejahtera dan limpahan kasih Tuhan ampunkan segala dosa dan kesalahan kami inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin demikian demikian Yesus memberkati kemudian Terima kasih.